mengambil ATI, ya paling tidak sering-sering dapat software karena kan tujuannya nanti Anda itu diberi kesempatan untuk mengeksplor keilmuan melalui digital marketing gitu ya digital marketing sendiri itu memang beberapa hal saya itu kepinginnya begini, mengapa Anda menjadi sebuah agen perubahan, kalau di teknik industri anak-anak di semester 3, itu sudah saya ajari bagaimana di analisa kelayakan bisnis analisa kelayakan bisnis itu, sudah mencoba tak suruh kulaan gitu ya, kulaan entah itu kulaan roti kulaan roti yang gerosokan, beli di waru itu yang di pinggir jalan itu yang tidak ada merknya, itu saya suruh kulaan, kemudian di packing, di packing sedemikian rupa sebagus mungkin, terus kemudian di kasih merk walaupun belum ada izin walaupun belum ada izin ya, tapi dia sudah bisa menjual atas emang produknya sendiri ya, atau nama produknya sendiri saya itu pernah menyaksikan ya gitu pada era-era era-era tahun 2003 jadi ada mahasiswa UPH, ada mahasiswa mahasiswa UNIPA, ada mahasiswa ya banyak ya, UPH, PETRA, terus kemudian Ciputra gitu pada waktu itu ditanya, kita kan waktu itu lomba ya lomba karya tulis ilmiah di di koper disana ditanya ketika saya ditanya, saya ditanya ya bilang nanti kalau lulus mau jadi apa ini di forum besar itu ya saya bilang ya, mudah-mudahan bisa PNS gitu nanti jatuh orang tua saya kan saya bisa menjadi pegawai negeri ternyata mindset mindset saya peluru banget ketika saya ketika teman saya yang dari PETRA, dari Ciputra terus kemudian dari dari UPH itu ditanya apa yang melatar belakangi Anda diperintahkan kuliah terus kemudian apa yang menjadi keinginan Anda setelah saya tidak saya tidak berpikir bahwa rekan-rekan yang teman-teman kita yang Cina yang dari UPH, dari Ciputra itu ternyata kuliah itu tujuannya hanya untuk melanjutkan bisnis orang tua beda dengan kita kita kuliah ingin menjadi karyawan ingin bisa bekerja di BUM BUMN bisa bekerja sebagai pegawai negeri itu sangat beda sangat berbeda dengan pemikiran teman-teman yang dari Ciputra yang dari PETRA yang dari UPH dia itu tuh pengen melanjutkan bisnis orang tua kalau tidak bilangnya pengen melanjutkan bisnis orang tua terus kita berpikir berarti orang tuanya sudah punya perusahaan dong enggak juga mereka juga ada yang anaknya petani yang dari luar Jawa itu ada yang anaknya petani sawit tapi berpikirnya dia akan melanjutkan usaha orang tua tidak mau bekerja pada orang lain apa yang dia miliki? ya karena saya tegak kok sampe kok cerob bahasa jawanya kok sampe melanjutkan bisnis orang tua apa yang menjadi hal yang dipikirkan? saya itu pak di perintah orang tua tidak tidak untuk artinya dia di perintah orang tuanya itu tidak menjadi seorang pegawai saya itu akan melanjutkan saya usaha orang tua berarti saya pulaan saya menjadi co-partnernya dari perusahaan orang tua itu seperti itu jadi mindset yang dibangun oleh mereka itu bukan bukan lagi menjadi seorang seorang karyawan gitu ya mindsetnya adalah menjadi melanjutkan usaha orang tua ya kalau saya sebenarnya orang tua saya petani sebenarnya saya harusnya berpikir ya mengeksplore mengeksplore apa mengeksplore tanah orang tua entah mau dijadikan dikembangkan ditanami apa ditanami apa dengan cara modern supaya bisa berkembang berbedanya dengan kita seperti ini ya jadi berbedanya rekan-rekan yang sina-cina itu dengan kita kalau ini betulan saya cerita itu tahun 2003 pada waktu itu ikut lomba karya tulis ilmiah di tingkat cobertus ya itu itu sudah kalau sudah lomba karya tulis ilmiah di tingkat cobertus itu mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus yang sudah menjadi juara di masing-masing universitasnya dikirim gitu ya nah itu yang saya tidak pernah berpikir ya kenapa rekan-rekan 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 dari UPH Petra itu kalau selesai kuliah dia sudah tidak berpikir untuk apa ijazahnya enggak karena dia ingin dapat ilmunya salah satunya yang saya terapkan ini di rekan-rekan teknik industri adalah bagaimana kulaan itu tadi bagaimana kula mengambil kopi kopi kemudian disangre disangre sendiri terbenar di packing diberikan kemasan Anda boleh main-main ke tempatnya teknik industri di depan lab itu dulu lab teknik itu ada beberapa buku ada jam ada semuanya itu adalah hasil karya mahasiswa berarti ada sekitar karena habis ya habis dipakai dipakai teman-teman gitu ya dipakai teman-teman untuk ini itu adalah hasil karya mahasiswa untuk apa jadi mereka itu saya ajarkan kulao kulao ya itu yang nanti lama-lama kamu akan jadi distributor kayak gitu yang saya ajarkan ke ada teknik sama dengan kalian saya menerapkan digital marketing mungkin di akselerasi ini ada tujuh orang dengan kalian berbeda-beda kalau basicnya Pak Yedno adalah digital marketing dan analisa data jadi di ATI ini kelas kelas K dan kelas M nanti luarannya memang satu bisa digital marketing laptopnya bisa terinstall alat-alat untuk 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 video serta analisa data nanti analisa datanya saya kasih yang partial partial less square jadi nanti lagi partial itu bagaimana menghitung menghitung hubungan pengaruh-pengaruh pengaruh riset pengaruh penelitian penelitian pengaruh pengaruh kemasan rasa terus kemudian tempat terus pengaruh ya kemasan rasa rasa makanan tempat tempat itu berarti tokonya itu terhadap nilai omset penjualan itu bisa kita riset itu nanti dan itu nanti kita menggunakan PLS PLS kalau di luar mahal ya kalau Anda mengambil di tempat kursus analisa data itu mahal nanti insya Allah kita nututi akan kita trial baik untuk malam ini saya akan men-trial Corel nanti kalau yang belum bisa menginstall Corel tolong teman-temannya yang kelas tadi ada siapa yang bisa membantu rekan-rekan untuk kalau sudah ada walaupun Corelnya berapa saja boleh karena Corel itu sifatnya sama baiknya tidak ada penambahan penambahan fitur yang lain yang bersama nah disini nanti akan saya terapkan bagaimana membuat brand gitu ya bagaimana membuat brand tujuannya untuk apa berarti di video Anda video Anda itu kan tahapannya judul memunculkan judul tak judulnya sudah kamu video atau berupa flyer berupa pamflet ada judul terus kemudian personal branding jadi Anda kalau melihat film gitu ya film anggap saja Anda kalau melihat film drama atau atau film apa gitu ya ada transformer transformer gitu ya judul kemudian ada branding perusahaannya salah satunya adalah apa ya yang paling bagus brandingnya itu ya sing singa itu ya sing singa itu atau media picture itu juga bagus atau moon picture itu bagus nah itu namanya personal personal branding Anda harus membuat personal branding karena kalau nanti Youtube Anda terkenal terus kemudian Anda perusahaannya apa dimonetize Anda tidak bisa mengklaimkan tidak bisa mengklaimkan tidak kalau hanya isinya tidak ada tidak ada brandednya Anda tidak dianggap sebagai orang yang siap untuk menerima monetize tidak dianggap orang yang siap menerima keuangan nah harus personal mulai sekarang membranding diri sendiri gitu wah kulek gak wiki siapa tahu kamu nanti setelah pertengahan pertengahan ini sudah punya CV sendiri harus bisa membuat logo CV perusahaannya untuk mendirikan CV itu sekarang minimal pemiliknya harus sergana S1 yang gak boleh jadi gak boleh kalau SMA dulu SMA SMP boleh sekarang direkturnya untuk mendirikan CV itu harus S1 harus S1 selain S1 tidak diizinkan untuk bisa mendaftar sebagai seorang direktur CV syarat gitu ya nah barangkali jatuh nanti juga bisa dipinjam oleh tetangga kiri-kanan karena untuk itu ya oke baik sekarang saya akan men-trial untuk Corel Drew oke nampak di layar apa enggak oke nampak baik ini adalah dari Corel jadi ternyata saya kemarin bukan Corel 7 ya ternyata Corel 4 saya lupa yang Corel 7 di satunya lagi di apa di laptopnya ternyata yang ini di laptop ini yang Corel X4 tapi sama aja sebenarnya bentukannya ini adalah media untuk membuat jadi kalau ini Anda harus meng-layout lagi supaya ukurannya pas ini kan satuan yang ada disini satuannya kan biasanya in kita jarang ya bekerja dengan satuan inci kita rubah saja ke dalam bentuk mili mili karena bisa kita pick setup lagi kita pick di layout ini ya layout bagian atas ini kita pick setup nah ini kita kita coba A2 A2 itu 2x4 biasanya A2 itu lebar biasanya untuk cover buku yang besar itu A2 saya mencoba pakai A2 terus satu milimeter satuan ininya milimeter oke nah saya kepingin membuat brand artinya saya membuat logo-logo itu selalu menggunakan nama orang oke saya coba Isna ini membuat brandingnya Isna ini saya pakai huruf saja Isna Isna tulis bagaimana bagian ini ini adalah untuk ini adalah untuk menulis abjad ini untuk membuat lingkaran saya tunjukkan dulu jadi objek ini ini untuk menulis jadi berupa tulisan Isna klik tinggal diperbesar kalau mau perbesar berapa bisa digeser-geser bisa digeser-geser seluas ini kalau ini untuk lingkaran seperti itu mau berapa kalau ukuran apa ini penceng bentuk lingkarannya penceng tinggal di sini diukuran di sini disesuaikan kalau ingin diameternya sama 20 200 200 gitu ya sama kiri atas bawah 200 berarti dimensinya akan sama akan meningkar lingkarannya akan lurus di bagian atas ini ukuran nah ini saya mencoba membuat brand atas nama Isna saya block Isna Isna ini tadi ya Isna ini Isna ini kita buat lagi nnya di bawah Isna n nah ini karena ada 3 huruf di sini nah supaya ini nama ini menjadi sebuah branding gitu ya menjadi branding kita coba import gambar dari luar saya mau kasih padi dan kapas gitu ya di sini kita import gambarnya jadi kalau import itu ngambil kalau export nanti di di ekspor disimpan keluar coba saya pakai ini karena ini bentuknya sudah PNG sesuaikan ya supaya hurufnya ini matching senanya kita ini kan ada pilihan ya jadi supaya warnanya itu mirip dengan sampingnya harus disesuaikan mungkin ini pd fill untuk merubah oh ini terlalu terlalu mateng ya anda lihat di sini di pojok ini di pojok ini ada pilihan warna yang menyesuaikan itu nah ini sudah hampir sama kita samakan fill jadi branding brand atas nama Isna ini ini sudah mungkin seperti itu jadi kita group untuk menggroupkan berarti begini di RNG ini kita group supaya tidak lari-lari nah sudah ini branding Isna ini ingin branding siapa lagi ya saya coba siapa? 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 mau pakai Ujang Pak Ujang 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 ya Ujang kamu biasanya pakai brandingnya Unilever Ujang yang huruf U itu ya Ujang? nah Ujang dan coba brandingnya Ujang saya selalu suka huruf-huruf yang detail begini ya jadi huruf itu kan macam-macam ya kalau mau melihat huruf ada di sini di klik begini nah ini pilihan huruf ya ada pilihan power mau macam-macam pilihan huruf ini ada pilihan huruf ini terasal tapi saya selalu kalau bikin banner atau apa gitu selalu pakai huruf yang formal huruf formal itu kan kalau tidak time news roman ya arial coba yang arial biasa sajalah uji uji ujinya kita copy jangan nanti disalian sulit bikin j uji uji berbesar ya uji blok juga atau begini aja atau begini saja uji itu kan sebenarnya huruf u yang u dan c kan hampir sama ya kita copy nah ini disamakan rata nah seperti huruf w nah ini yang disininya kita potong ya gampang potongnya kasih ini saja tanda begini di titik sini sama sini kasih warna putih berbesarkan disini 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 outline kurang besar nah sudah jadi uji 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 ujang ya kita bawahnya ujang company kita kasih warna kita kasih warna biar sama klik jam studio ini nya yang arial black supaya keren lagi kita coba kasih kotakan nah ini ini code freehand bebas ini kan masih rocok penceng-penceng kita luruskan di editing kita besarkan tanda pena ini untuk membesarkan kita ukurannya pakai berapa ujang studio digrupkan nah ini coba kita ini ya sebentar kita takat dulu supaya bisa menyimpan isna ini coba akan saya export disimpan isna ini saya simpan file export jadi kalau menyimpan begini ini isna logo ya export usahakan resolusinya 200 saja RGB kalau CMYK ini biasanya dipakai untuk untuk cetakan gitu ya sudah cetak ke banner besar untuk banner ukuran se-15 x 2 meter se-15 x 2 meter seperti itu ya karena tidak boleh tidak boleh pecah tapi kalau untuk foto dan sebagainya pakai RGB saja export ujang tadi juga kita ini kita simpan kita export file export ujang ujang logo pada posisi apa sih penempatan-penempatan logo-logo kayak begini gitu kita coba ya jadi kalau sudah menjadi JPEG kalau sudah menjadi gambar itu kita ini kan tadi berubah kalau ini kita geser berubah kalau sudah jadi JPEG kita import lagi kita ambil gitu ya nah ini tadi ada apa tadi isna isna logo kita import nah ini sudah jadi gambar ini sudah mau dibesarkan berapa kali tidak pecah gitu ya sudah jadi gambar mau dikecilkan juga tidak pecah kalau yang ini masih bisa rusak ini ya kita habis kita ambil lagi yang punya kita masukkan lagi yang punyanya ujang tadi ujang 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 logo nah kayak gitu ya kita coba membuat player ada dua logo ini ya import membuat ini ya membuat membuat covernya covernya video gitu video video kalian itu kan ukurannya kan eh enam eh enam belas kali sembilan gitu ya berarti secara anggap saja ini seratus enam puluh seratus enam puluh seratus enam puluh kali sembilan puluh pengguna itu terumur berumur oh hai lagi selera sih yang selera sih apunin pang sedang puluh untuk saya itu aku tanjir aksekon teknologi saya mau cipta kamu oh kampus terbuka ya jadi seperti ini player-player seperti ini aku khusus digital media digital digital media video kare desain grafis kare apa analisa analisa software karena walaupun walaupun maji walaupun aji sesuai ke kalian nah ini barangkali nanti menjadi cover video anda kita coba mahasiswa sebagai agen perubahan sebagai agen judul judul video kamu nah disini ya buruknya kita ganti kita ot ini kurang besar ya oke kita kita besarkan nah mahasiswa sebagai agen perubahan nah bagaimana seandainya logo anda tadi dimasukkan nah pada ini kita dua perusahaan besar yang akan masuk gitu ya isna tadi nah di pajak sini brandnya dan tadi ujang gitu ya perusahaannya ujang orang orang masuk dan busanya nah kayak gini ya kita masukkan nah kita kita biasanya kalau kalau ada iklan-iklan begitu kan begini ya support ada tulisannya support by product sponsor-sponsor itu ya eh sorry tulisannya nggak benar by products nah disini ada artinya kalau kegiatan ini disponsori oleh nah ya sudah ini sudah menjadi sebuah nah ini tinggal mengexport lagi kita kita copykan ke sana masukkan sebagai agen perubahan ya barangkali videonya dikasih cover seperti itu nah disini ada personal brandingnya itu mungkin ini kebesaran ini kalau biasanya kalau untuk support product itu nah kayak gini kalau kemarin kamu sudah punya logonya di Buana di import lagi saya logonya di Buana itu di sini ntar saya nyimpen logonya di Buana di car dunia logo utama biasanya logo utama harus lebih besar daripada Unipa itu kan selalu ada tulisan Unipa Surabaya Surabaya buruknya mitrasal Surabaya surabaya buruknya mitrasal standar dia sudah tidak boleh diri baru nah di taruh di bawahnya Unipa enak ya tinggal mainkan pakai mouse itu naik turun naik turun kalau orang desain memang harus terbiasa pakai mouse tidak kelihatan tinggal pindahkan di pojok warna putih maka hurufnya jadi putih dan ini sudah menjadi cover cover video kita tinggal export file export cover video pertama cover video satu nah logo-logo ini sangat penting proyek satunya ini kemudian kita coba oh ini tadi oke kita tambahkan lagi anggap saja bahwa kalian nanti proyek-proyek itu men-sponsori kegiatan ini kita ambil gambar di luar nah kayak ini ini video-nya Pak Yudno yang kemarin export yang kemarin ucapan hari santri ternyata kepingin disini sponsori oleh dua sponsor itu tadi karena ini sponsor utama saya coba membuat itu sponsor dua karena ini sudah jadi kita ketikkan saja disini untuk merubah ini meng-editing supaya tidak kaku pakai ini yang tanda ada dua tanda anak panah panah yang ini untuk membuat bentuk awal panah yang ini untuk editing kita editing bisa di produk manis dipenceng ini nah karena dimensinya ini banyak kita bisa lembarkan disini karena dimensinya ini ada sedikit-sedikit kuningnya kita kasih warna kuning disini padahal kita kepingin dalemannya warna kuning ini hanya bagian belakang kepingin dalemannya itu putih kita copy saja copy klik paste langsung klik kita kita geser kita kembalikan lagi ke putih nah sudah bisa jadi gini kita masukkan tadi sponsor dua orang tadi import ada pisna yang sponsor oke diimbangkan biar kita tabraan ada isan tadi ada kejang oke disesuaikan jadi gak boleh kecuali memang anggap saja ini sebagai kalau di kalau di sebuah di sebuah produk unggulan YTV ini menjadi sponsor utama core yang utama nah yang paling kecil-kecil ini sponsor tambahan biasanya ini sebagai primer primer primary primary itu sponsor mencapai 50% dari pembiayaan anggap saja bahwa di kegiatan itu biayanya mencapai 20 juta YTV ini menyemponsori sekitar 10 juta sisanya yang 10 juta dibagi orang ini berarti ini harus lebih kecil tidak boleh lebih besar dari ini etika etika desain bukan etika desain memang itu etika bisnis juga bahwa yang mensponsori yang biasanya kan sponsor itu kalau tidak gold silver gitu ya terus ada pera apa perunggu itu biasanya begitu ya atau primer sekunder tersier kalau menyerahkan menyerahkan proposal itu ya biasanya penyerahan proposal nah ini harus menjadi ini primernya ini harus lebih besar daripada yang ini oke kita coba menambahkan lagi ya satu satu produk lagi gitu ya saya ambil siapa ya namanya siapa ya Rini kita coba namanya Rini disini kita pakai inisial R Rini R Rini ini kita mau parminya hijau gitu ya Rini Rini ini 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 sebagai inisial saja tapi sebenarnya ada nama aslinya Rini Rini nah dengan warna yang sama bisa kita geser kita besarkan kita blok Rini ini kita geser klik nah kita kasih jadi seperti ini 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 berarti ini berarti posisinya masih kurang lurus terlihat ini saya memutarnya 88 nah kalau supaya lurus berarti memutarnya 90 tapi kalau tangan kalian canggih gitu ya langsung bisa cuma tangan Pak Yudnog bilang begitu canggih Rini saya kepingin ada sponsor namanya ada produk namanya Rini nah kepingin Rini ini ada dalam sebuah lingkaran tetapi tidak penuh kita anggap lingkarannya seperti ini diantara pojok dan pojok ini ini masuk di dalam lingkaran tangannya harus terampil ya berarti pojok ini dan pojok ini berarti ini saya kurang turun di editing lagi nah Rini ini saya edit lagi supaya R nya membentuk membentuk jalur tidak kita edit tadi kalau membuat ini kalau editing ini ya kita pilih disini Rini nya kita mau tampilkan hanya sebatas ini bentar sorry sorry oke kita putar lagi oke kita ambil disini nah ini berapa besar kita pakai 8 nah ini kan hurufnya enggak sama ya kalau ingin sama kita ambil warna yang di ujung sini yang ini ada kotak ini kita ambil tadi warnanya hijau supaya sama disini nah ini ini kan dianggap ini line line berarti dianggap outline gitu ya tidak gambar maka di outline taruh disini outline nya oke jadi hijau ini juga disamakan yang ini di fill kan sama nah nah merek produk Rini kita coba copy juga boleh sih biasanya kalau saya copy ke sini itu menjadi melebar loh gak ditutupi gak ditutupi ya ini harus diikinikan dulu apa harus di export dulu ini ujang saya kira sudah ya tadi ya ini di export dulu file export dijadikan gambar dijadikan spek supaya ketika ditarik-tarik gak hilang Rini logo export oke nah oke oke sekarang kayaknya sudah ada Rini logo mau naruh Rini disini bedanya ketika yang tadi saya rubah ke sini huruf R nya akan menggelembung dan ini kalah beda kalau kita sedang ambilnya dalam bentuk zip hasil export tadi ya coba tadi Rini Rini logo kita tulis di sini supporting event supporting event artinya event ini disupport oleh perusahaan-perusahaan ini itu saja biar proporsional biasanya supporting eventnya disini nah sudah jadi sebuah flyer-flyer atas nama kalian yang branded dan ini kalau kita kita daftarkan di hak cipta kayaknya cepat lolos karena kita buat langsung pada malam hari ini gak ada yang niru inilah pentingnya personal personal selling personal branding ini brand yang kemarin dibuat oleh hari santri yang asli di media-media kita copy ini brand youtube nya Pak Yudno dan channel televisinya jadi YTV itu Yout Text Television Lab Dispro dan Digital Market jadi itu ya jadi betapa pentingnya personal kalau kalian tidak percaya saya beri beberapa contoh ya jadi ini saya hapus dulu itu jadi membuat produk-produk membuat produk-produk yang artinya kulaan terus dibikinkan produk begitu jadi tidak main-main copy nah ini ya bayangin saya sudah pernah membuat desain untuk seperti ini membuat rombong ini dan ini sudah pernah dibuat ini dikerjakan dengan menggunakan korel tampilan cukup dengan korel dan tampilan ini ini dicetak jadi mereka membuat rombong ini dicetak oleh adu buana kalau tidak salah ini rombongnya sekarang ada di Taman Walu itu buatan Pak Yudna itu desainnya Pak Yudna itu dulu belinya hampir habis 12 jutaan besar dari bahan yang sangat besar bentuknya seperti ini jadi kita kerjakan di situ apalagi ya yang memang benar-benar biasanya saya kaos mungkin kalian setelah ini bikin kaos team kaos team ini yang berupa ini yang berupa gelas dan sebagainya yang pernah dibuat produknya kaos jadi saya membuat kaos ini kaosnya teman-teman biologi nah sebelum biasanya kalau di perusahaan kan belum dibuatkan harus ada penawaran gitu ya penawaran bikin ininya yang terbaru saja yang terbaru kemarin saya bikin untuk wisuda kita wisuda bikin ininya wisuda bikin jika jadi jika kata kata paka logo tayang backdrop nah, kayak gini jadi sebelum ini dicetak payetnya itu sudah membuat gambaran sebelum dikerjakan itu payetnya sudah membuat simulasi gambar jadi kayaknya besar ini karena ini ukuran 12 x 4 meter di panggungnya 2 meter bisa enggak ya tidak bisa tidak bisa tidak bisa 12 meter jadi artinya kita mengembangkan mengembangkan desain itu kalau untuk teknik memang kebutuhannya untuk membuat simulasi simulasi aslinya sebelum produk itu dibuat dibuat prototype itu sudah harus ada ada bentuk 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 animasinya tidak akan kalah teman-teman yang bisa dikembangkan menggunakan sketchup dan bisa menggunakan 3D Mac lebih bagus lagi ini 4D besar ini tidak bisa tidak terpacanya tidak terpacanya selamat menikmati 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 iya oh iya menikmati selamat menikmati selamat menikmati skripsi selamat menikmati 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 hope terima oke yaa viele ngana si enak orang enak dosennya, krein, minggu ngarep enak wey, kawidulin oke oke ini pasang gimak, kak betapa do, kak melok kita tidak lupa ya menggunakan stick stick with mic berarti ada stick with mic diajak dari mana itu ada yang terjadi berarti kamu menatik RGM Sebelumnya kita tambahkan ini ya Karena kalau Tandral limit ini Tidak bisa Tandalkan lagi Tandalkan ini Nah pada define ini Harus ada Tandang-tandang Tandalkan lagi Tandalkan lagi Tandalkan lagi Tandalkan lagi Analisisnya ini nanti kan Analisisnya ini nanti sebagainya GPMO, GPMO Nanti dipedakan Sebelum berapa semuanya dan sesudah Sebelum 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 perbaikan Sebelumnya berapa Terus kamu lanjutkan perbaikan Perbaikan-perbaikan Kan sebenarnya kan begini Ada data kecacatan Data kecacatan Proposinya dihitung 80% Berarti yang ini yang diperbaiki 20% nya tidak Ini kamu perbaiki Tapi kamu harus tahu Kecacatan awal berapa Anggap saja kalau kecacatan awal Itu bulan Agustus Kemarin ya Nanti kamu riset lagi pada bulan Januari 2020 Yang setelah kamu melakukan Improvement dan sebagainya Kamu bandingkan Six Sigma Agustus Sama Six Sigma nya Ya Ini Ini Apa Ini teori apa Teori Bukan sebenarnya Ini teori Ini Jurnal Ini Jurnal Ini Jurnal 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 itu selalu ada Hasil Ini teori Jurnal Boleh 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 Bisa Tidak Boleh selamat menikmati 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 selamat menikmati